Judulnya nih, Drucker Lover, pasti sudah tahu kan, It's Okay Not To Be Okay. Jadi, tidak apa-apa kalau kita tidak apa-apa. Tentang budaya Korea, gimana hubungan antara orang tua dengan anaknya di Korea itu sangat erat sekali. Karena ini juga pasti, tidak cuma sekarang, itu juga ada sejarahnya. Masalahnya, banyak orang tua yang sampai sekarang melihat anak itu adalah miliknya dia. Terima kasih. Tentang budaya sama Korea di salah satu universitas di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu yang ada jurusan koreanya itu ada di Depok atau Universitas Indonesia di jurusan korea tadi. Halo Ibu Eva. Halo Mile, apa kabar? Alhamdulillah Bu sehat, Alhamdulillah banget dan semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Amin. Dan oke nih, aku panggilnya Sam aja ya, biar kita membahasnya lebih Korean banget nih. Oke Sam, jadi nanti kita di sini akan membahas seperti yang Drucker Lover sudah lihat OOTD saya dan Sam sudah seperti wanita-wanita Korea nih, ya kan. Dan nanti kita akan membahas drama Korea yang berjudul Saiko Jiman Gwencana atau It's Okay Not To Be Okay. Seperti judulnya nih, jadi drama Korea ini adalah drama romantis tentang pekerja di komunitas kesehatan yang bertugas di bangsa psikiatris yang diperankan oleh Kim Soo Hyun atau Moon Gang Tae. Nah tetapi Moon Gang Tae ini memiliki Hyung atau saudara laki-laki yang menunjukkan gejala autisme dan 8 tahun lebih tua dari si Moon Gang Tae ini, yang diperankan oleh Oh Jong Tae atau Moon Sang Tae. Oke, lalu di drama ini juga diceritakan mereka tuh bertemu dengan seorang penulis buku atau penulis dongeng, dengan gangguan kepribadian antisosial, waduh, yang diperankan oleh So Ye Jin alias Komun Yong. Nah seperti judulnya nih, Drucker Lover pasti sudah tahu kan, It's Okay Not To Be Okay, jadi nggak apa-apa kalau kita tidak apa-apa. Karena kalau kita tidak apa-apa, kita patung, Shay. Kita bukan manusia, Shay. Nah langsung aja nih, Sam, kita bahas seputar drakornya nih. Jadi kan drama ini tuh menceritakan tentang dua tokoh utama yang sama-sama memiliki trauma karena orang tua nih. Nah, sebetulnya orang tua di Korea itu seperti apa sih? Apakah peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak atau bagaimana nih, Sam? Oke, kamu juga kan pasti udah belajar ya tentang budaya Korea, gimana hubungan antara orang tua gitu ya dengan anaknya di Korea itu sangat erat sekali. Karena ini juga pasti nggak cuma sekarang, itu juga ada sejarahnya gitu, mereka sangat menghormati orang tua, orang tua juga sangat mengatur kehidupan anaknya dari memang zaman dulu seperti itu gitu. Nah, sebetulnya ini kalau saya lihat bukan cuma permasalahan yang ada di Indonesia, bukan hanya di Korea, bukan hanya ada di mungkin sebelah rumah kita gitu, tapi ini adalah masalah yang terjadi secara universal kalau saya melihatnya. Dan drama ini sangat apik mengangkat itu, terutama dari sisi gimana budaya Korea melihat hubungan antara anak dengan orang tuanya gitu. Nah, masalahnya banyak orang tua yang sampai sekarang gitu melihat anak itu adalah miliknya dia, anak itu bebas untuk dibentuk sesuai dengan kacamata, kepala dari si orang tuanya. Padahal anak adalah milik dirinya, milik masa depannya, milik zamannya gitu. Ini sebetulnya yang coba disampaikan lewat drama ini, seperti si tokoh ibunya dari Gua Munyang gitu ya, kan dia ngerasa bahwa anaknya itu adalah jakum, nah ya jakum, dia replika dari diri saya gitu. Jadi anaknya itu harus mirip dia, nggak boleh mirip sama orang lain, dibentuk dengan secara, kalau kita dari kacamata orang yang normal tanda kutip itu kan aneh gitu. Tapi ini sebetulnya memang banyak semacam memberikan pesan kepada orang tua gitu, untuk mengingat bahwa anak itu adalah milik dirinya gitu. Jadi dia hidup pada zamannya yang berbeda dengan zaman si orang tuanya gitu. Jadi saya rasa ini sangat-sangat bagus sekali sih untuk kita coba renungkan kembali, terutama kayak saya kan juga udah emak-emak ya gitu, punya anak. Saya jadi oke, bansong gitu, oke gue jangan terlalu pakai ini gue lah gitu, anak-anak gue punya kehidupannya sendiri, coba kita pahami dari kacamata anak gitu. Iya sih benar banget, karena kalau anak zaman sekarang kan pasti udah mengenal sosial, udah kayak misalnya apa-apa langsung viral, apa-apa viral. Jadi kan kemauan anak kadang tidak sesuai dengan kemauan orang tua gitu, malah kadang anak bisa menentukan jalannya sendiri mau kayak gimana gitu kan ya Sam ya. Apalagi kalau di Korea nih kita, kalau misalnya kita mau kuliah itu udah tinggal sendiri gitu, tanpa orang tua itu tidak apa-apa kan kalau di sana ya di Korea ya Sam ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi nih, kan di salah satu scene yang di drama It's Okay Not To Be Okay, ini kan ada yang menceritakan tentang pasien di rumah sakit. Gue insana Byung Won yang bernama Sang Piel Young yang memiliki trauma akibat ia tuh membunuh anak tak bersalah di perang Vietnam. Nah apakah emang ada seperti itu atau gimana sih Sam? Iya ini bagusnya drama ini juga memberikan gambaran bahwa perang Vietnam bagi orang Korea itu sebagai sebuah trauma yang tersendiri gitu. Mereka punya trauma dengan perang Korea, ini ada lagi trauma dengan Vietnam. Yang lebih tragis dari perang Vietnam adalah itu kan bukan antara mereka dengan Vietnam gitu, mereka nggak ada kepentingan apa-apa. Mereka kan dibawa oleh Amerika yang punya kepentingan di Vietnam adalah Amerika, nah mereka harus berperang untuk sesuatu yang mereka tidak tahu apa gitu. Karena ya hutang budi mungkin Korea terhadap Amerika ketika perang Korea. Ya akhirnya saya lihat memang banyak trauma yang dialami oleh para veteran perang Vietnam. Ini kelihatan banget kalau kita misalnya browsing di internet, misalnya kita klik aja kosa kata tentang perang Vietnam gitu. Itu banyak cerita-cerita yang seperti tokoh di dalam drama ini gitu. Jadi memang sekali lagi perang itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali penderitaan, kecuali kehilangan kemanusiaan. Dan orang-orang yang mengalaminya itu banyak mengalami yang disebut dengan PTSD gitu ya di dalam bahasa psikologisnya. Jadi pasca perang trauma gitu ya, disorder gitu. Jadi orang jadi punya sesuatu masalah secara psikologis karena sesuatu yang sebetulnya memang melawan dari neurani dia sebagai seorang manusia gitu ya. Nah ini kan juga ada nih di salah satu scene drama ini di episode seberapa, mungkin masih di episode awal, ada juga pasien yang bernama Gon Kidong. Yang mengalami gangguan aktifal akibat dikucilkan keluarganya, terutama tuh ayahnya. Nah, ia tuh dianggap tidak pintar gitu dibandingkan kakak-kakaknya. Nah dari fenomena ini nih kan, apakah kepintaran dalam akademi juga menjadi satu hal yang penting di Korea atau gimana nih? Iya, kalau saya bisa jawab begitu karena sebetulnya ini bukan cuma ada di drama ini gitu. Kita pernah melihat juga di drama lain gimana seorang anak yang tidak pintar, mungkin ada yang nonton Sky Castle gitu ya. Sky Castle kan juga ada tuh anak yang tidak pintar, tadinya orang tuanya juga merasa kesel banget kok anak gue dodol banget gitu di kelas yang mula-mula misalnya. Jadi memang ada persepsi kalau misalnya orang Korea itu orang anak yang akan sukses adalah anak yang pintar secara akademis. Nah ini sebetulnya selalu diangkat di dalam drama-drama Korea untuk mengingatkan bahwa kesuksesan seorang itu sebetulnya tidak dihitung oleh rapotnya mungkin gitu ya. Jadi sudah mulai memahami adanya apa namanya satu, setiap anak itu punya satu bakat tersendiri, setiap anak itu unik, setiap anak itu punya potensi sebetulnya untuk maju dan tidak selalu dari hal akademisnya saja. Saya rasa itu pesan yang coba terus ditanamkan gitu kepada orang tua-orang tua Korea lewat drama-dramanya dan kayaknya ini bukan yang pertama sih gitu. Iya sih dari yang saya nonton juga nih di drama-drama Korea pasti kalau misalnya apalagi drama-drama yang tentang sekolah pasti peran orang tua sangat besar gitu. Kalau mau ujian juga ya kan. Terus ini juga nih Sen, kalau di Korea Selatan nih udah terbuka nggak sih dengan kesehatan mental atau justru menganggapnya tuh aib atau tabu gitu? Kayak seberapa penting sih kesehatan mental tuh di Korea Selatan gitu? Kalau saya ngeliatnya justru mereka agak lebih baik daripada di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Korea nih, akan dengan sangat mudah kita melihat orang yang mohon maaf gitu ya agak disable gitu ya, didorong-dorong di jalan dan orang tuanya tuh nggak malu bawa anaknya. Kalau di Indonesia kan kalau kita ngeliat jarang sih kita melihat orang tua yang dorong anaknya pakai bangku kursi dorong gitu ya, terus atau anak yang agak autis dibawa oleh orang tuanya itu agak jarang. Nah kalau di Korea saya lihat sebetulnya masih lebih baik gitu dibanding di Indonesia, tetapi mungkin bagi orang Korea ini masih menjadi satu masalah yang perlu harus diangkat, harus terus diperbaiki gitu. Makanya banyak diangkat di dalam drama, padahal sebetulnya kalau saya ngeliat sendiri masih lebih baik di sana sih gitu. Benar sih Ben. Dan kalau misalnya peran pemerintah nih dalam mempromosikan pentingnya mental health tuh gimana sih kalau misalnya di ataukah di Korea Selatan itu gimana sih Sen? Kalau di Korea itu sangat besar sekali ya peran dari pemerintah, terutama misalnya ada jalan-jalan yang memang dikasih petunjuk gitu untuk orang-orang yang memang punya masalah gitu. Dan mungkin kelihatan juga sih di dalam drama ini ya ada rumah sakit yang khusus dan si dokternya itu atau si perawatnya itu memang benar-benar menghayati perannya dia sebagai seorang dokter gitu, sebagai seorang perawat yang memang sepenuh jiwanya itu membantu para pasien gitu. Bayangin mereka menemani gitu ya, mengajak berbicara gitu, diajak olahraga, diposisikan seolah-olah mereka normal gitu. Nah malah dikasih kesempatan mereka untuk keluar, untuk menghadapi kehidupan nyata gitu. Ini kamu coba deh gitu, janjian kamu kalau dengan begitu kan malah menjadi cepat lebih sembuhnya gitu. Jadi saya lihat sebetulnya pemerintah Korea sangat mendukung sekali dengan adanya apa namanya, fasilitas-fasilitas tersebut meskipun tentunya kita pernah lihat drama ya yang real terjadi gitu. Ada pelecehan dari kepala sekolah gitu, dari sekolah yang untuk orang berkebelakangan gitu ya, itu kan ada pernah ada ya dramanya dan itu dari kehidupan nyata. Nah mungkin dengan adanya kasus-kasus yang kecil-kecil seperti ini, terus pernah terjadi dan happening di Korea, nah pemerintah Korea juga melalui dramanya, pasti mereka juga pesan gitu ya, ada motif edukasi di belakangnya. Oke coba deh terus diangkat ini supaya setiap orang, terutama orang yang terdekat dengan si orang-orang yang mengalami permasalahan secara psikologis ini gitu ya, untuk kita semua bersama-sama merangkul mereka, untuk memahami mereka, kan inti dari drama ini juga kan gitu ya, gak masalah kamu ada apa-apa, tapi kamu juga sebetulnya bisa mengatasi trauma kamu gitu kan. Jadi itu saya rasa yang coba disampaikan oleh drama ini. Oke, nah jadi gitu nih para drama lover, tadi sedikit penjelasan tentang drama Korea, It's Okay Not To Be Okay. Jadi ya kita gak apa-apa, kita juga gak usah malu kalau punya rekan atau punya keluarga yang tidak apa-apa, karena kita semua hanyalah manusia biasa. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kita tidak biasa, kita super hero say, kita adalah patung, diem aja gitu. Nah oke nih, drakor lovers, sekian dulu nih pembahasan tentang drama Korea, It's Okay Not To Be Okay. Dan jangan lupa nih, kalian juga harus saksikan terus ini drakor logi, dan para drakor lovers, pokoknya jangan lupa kita akan ngebahas drakor-drakor yang lagi booming banget di Indonesia tentunya, bersama dengan Ibu Eva juga, ya kan? Jangan lupa subscribe, like gitu ya, boleh komen juga di bawah. Jadi kalau mau ada pertanyaan, tanya aja. Tanya aja, dan kita harus membahas apa lagi nih kira-kira gitu, drakor lovers boleh komen. Banyak banget. Benar banget, dan jangan lupa juga pokoknya harus like, komen, and subscribe, kirim ke teman-teman kalian semua, ketemperongan kalian semua deh pokoknya. Oke deh, drakor lovers, daum episode mana yuk? Annyeong! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax